Intro Baiklah disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan pada asuhan persalinan normal Yang pertama itu ada partuset Dimana diantaranya ada gunting tali pusat Ada dua klem arteri Ada satu gunting episiotomi gunanya menggunting perinium apabila perinium ibu tegang Selanjutnya ada setengah koker gunanya untuk memecahkan selaput dari ketuban Ada umbilikal gunanya untuk menjepit tali pusat yang telah digunting Selanjutnya ada tiga pasang hand spoon Diantaranya ada dua pasang hand spoon pendek dan satu pasang hand spoon panjang Semuanya dimasukkan ke dalam bak instrumen yang sudah diset sebagai partuset Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat untuk heading set Yang pertama ada pinset anatomis Yang kedua ada nul budar Yang ketiga ada gunting benang Selanjutnya ada klem bengkok Selanjutnya ada benang kakut kromik dan jarum Selanjutnya ada sped 5cc Selanjutnya ada hand spoon satu pasang Selanjutnya ada injeksi lidokain satu ampul Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan alat pemeriksaan fisik pada ibu Yang pertama ada alat TTP Diantaranya ada tensimeter Setoskop Lalu ada termometer Selanjutnya ada pitalila Gunanya untuk mengukur lengan atas ibu Selanjutnya ada meklin Ada lenek Gunanya untuk mengetahui denyut jantung janin Selanjutnya ada korentang Ada dua nerpeken atau bengkok Gunanya untuk menampung cairan air ketuban Dan menampung kotoran Selanjutnya ada kasah Gunanya untuk membersihkan sisa-sisa darah yang keluar dari pulva ibu Setelah hasil pemeriksaan Selanjutnya ada kapas DTT Gunanya untuk membersihkan pulva ibu Saat dilakukannya pemeriksaan Selanjutnya ada obat-obatan Dimana diantaranya ada vitamin K Untuk bayi baru lahir Selanjutnya ada obat tetes mata untuk bayi Ada Hb0 Sped 3cc Sped 1cc Selanjutnya ada oksitosin untuk ibu Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan bayi dan ibu Yang pertama ada dua buah handuk Satu buah handuk Ada bedong bayi Ada baju bayi dan topi bayi Ada baju ibu dan celana dalam ibu Ada pembalut Dan satu buah kain panjang Selanjutnya alat-alat untuk menolong persalinan Yang pertama ada kacamata pelindung Ada satu buah masker Satu buah topi Dan satu buah celemek Dan sepasang sepatu bot Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang harus dipersiapkan Untuk menolong persalinan Di antaranya ada tempat pencucian tangan Selanjutnya ada tiga tong sampah Di antaranya ada tong sampah kering Tong sampah medis Dan tong sampah untuk basah Selanjutnya ada safety box Gunanya untuk membuang benda-benda tajam Satu buah tempat linen kotor Dan dua larutan Di mana satu larutan klorin Dan satu larutan DTT Di sini terdapat ambubek Yaitu ini sudah diset untuk alat resustasi pada bayi Apabila bayi mengalami asfiksia Maka digunakan ambubek Selanjutnya ada dele Gunanya untuk menghisap cairan lendir yang keluar dari hidung atau mulut bayi Sekitnya bu Beratnya tegang ya bu Tenang ya bu Kita cek sebentar ya ibu Maaf ya ibu Oh iya bu Ini kan minyaknya sudah menonjol ya bu Ada tekanan pada anus ya bu Dan kurtanya sudah membuka ya bu Baik ibu bapak dan min ibunya ya pak Iya ibu Ibu yang riwayat ya ibu ya Dari napasnya ya bu Bung dari mulut ya bu Ya ibu Saya siapkan alatnya dulu ya bu Ibu sekalian tarik napas Sekalian lagi ya ibu bapaknya dibantu Bapak ya Bapak boleh kasih ibunya harap minum ya pak Bapak boleh kasih ibunya harap minum ya pak Bapak Bisa 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 Pemeriksaan sebaiknya kita melakukan cuci tangan 6 langkah Yang pertama membersihkan kelapa tangan Yang kedua punggung tangan Yang ketiga selah-selah jari Yang keempat mengunci atau punggung pada jari Selanjutnya ibu jari Selanjutnya bersihkan pada ujung jari atau dekat area kuku Selanjutnya dikeringkan Ibu tunggu sebentar ya bu Jangan mengejan dulu ya bu Saya siapkan alat-alatnya dulu ya bu Sebentar ya bu Saya siapkan dulu oksitosinnya ya ibu Saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya ibu Untuk memastikan pembukaan ibu sudah lengkap atau belum ya ibu Baik ibu ya maaf ya ibu Saya bersihkan terlebih dahulu ya ibu Ibu tarik napasnya ya ibu ya Jangan mengejan ya ibu Apabila tangan terkontaminasi dengan kotoran ibu Boleh diganti handscunnya atau dicelupkan di larutan klorin Apabila tidak boleh dilanjutkan pemeriksaan Ya ibu saya lakukan pemeriksaan dalam ya ibu Ya ibu tarik napasnya ya ibu Ini saya masukkan ya ibu Ini sedikit sakit ya ibu Saya mulai dari jari tengah saya ya ibu ya Ya ibu tarik napasnya ya ibu Saya susul dengan jari telunjuk ya ibu Saya tarik napasnya ya ibu Ya ibu ini presentasinya kepala ya ibu Ini sepertinya ubun-ubun besar ya ibu Ya ibu ini kayaknya pembukaan sudah lengkap ya ibu Ketuban belum pecah ya ibu Ini saya akan lakukan pemecahan selaput ketubannya ya ibu Ya ibu jangan meneran ya ibu Saya akan gunakan setengah kokernya ya ibu ya Alhamdulillah ibu air ketubannya sudah pecah ya ibu ya Air ketubannya jernih ya ibu Tidak ada mulase ya ibu Ini perkiraan ada 500 cc ya ibu ya Baik ya ibu ya ini saya lakukan pemeriksaan lagi ya ibu Alhamdulillah ini sudah ada kemajuan ya ibu Kekalanya ya ibu Nah ini ibu tidak ada yang menonjol ya ibu Sudah saya akan melakukan keluar tangan saya ya ibu Jadi saya ibu tarik napasnya ya ibu Ya relax ya ibu Selanjutnya celupkan tangan ke dalam larutan klorin Buka sarung tangan dengan cara terbalik Ya ibu baiklah ibu selanjutnya kita periksa daya jantung janin ibu dulu ya ibu Ibu bisa luruskan kaki ibu 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 permisi ibu Ibu permisi ibu Bila ibu daya jantung janin ibu normal ya ibu Ibu ini pembukaan ibu sudah lengkap ya ibu Apabila ingin meneran ibu mengerjanya seperti ingin BAB ya ibu Tarik napasnya dari hidung ya ibu Keluarkan dari ibu lagi ya ibu Bapak damping ibunya ya pak Kalau ibunya capek boleh istirahat dulu Sendari dipisi dikasih minum juga ya pak ya Ya ibu dibantu ya ibu Kakinya ditetuk ya ibu Ya ibu satu lagi pak dibantu pak Tangan ibu pegang mata kakinya ya ibu Ya ibu ini keringat ibu banyak pak Tolong milat ya pak ya Ibu ini ibu sudah ingin meneran ya ibu ya Ya ibu dibantu ya ibu ya Tarik napasnya ibu Keluarkan dari mulut ya ibu Iya ibu Tarik napasnya ibu 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 tangan dipiksa ya ibu Dijijinya ya ibu Ibu kita periksa dijijinya dulu ya ibu Alhamdulillah dijijinya sudah bagus ya ibu Alhamdulillah ya ibu Kepala janinnya sudah 5-6 cm di depan pulpa ya ibu ya Ya ibu ini saya siapkan anduknya dulu ya ibu Untuk mengeringkan janinnya nanti Apabila sudah keluar ya ibu Ibu tarik napasnya ya ibu ya Ibu tarik napas ya ibu Ibu selanjutnya saya akan letakkan duk ya ibu Diboh-bohong ibu ya ibu Ya ibu sambil tarik napas ya ibu Yang relax ya ibu Angkat bokongnya sebentar ibu Ya ibu Terima kasih ibu ya Ibu yang tenang ya ibu ya Sebentar ya ibu Ibu sambil tarik napas Bapak boleh sambil pijikan kaki ibunya ya pak ya Ya ibu ya Dibantu tarik napasnya ya ibu Ini saya akan bantu pengelolaan kepalanya ya ibu ya Ya ibu posisi tangan sebelah kiri Biar puncak kepala Gunanya agar tidak terjadi defleks yang terlalu cepat Ya ibu tarik napasnya ibu Sambil meneran ya ibu ya Kalau terasa ingin meneran ya ibu ya Baik ibu ya ibu Terus ya ibu ya Terus bu Terus bu Alhamdulillah ya ibu Ini kepala bayinya sudah keluar ya ibu ya Ini akan kita bantu pengeluaran Bahunya ya ibu ya Baik posisi tangan biparietal Ya ibu terus meneran ya ibu ya Ibu Ibu terus ya ibu ya Ya ibu Pintar bu Ya posisi tangan Foldah Lalu menyelusuri Bagian badan janin Atau bayi Ya ibu Alhamdulillah Bayinya sudah lahir ya ibu ya Bukan bayi keseluruhan Kecuali telapak tangan bayi Baik bapak dibantu ya pak ya Ini saya akan mengganti handuknya ya pak ya Bapak boleh angkat handuknya ya pak Ibu Baik bapak Satu dua tiga ya pak ya Tarik ya pak ya Tarik ibu Selanjutnya akan dilakukan sunti oksitosin Di bagian tiga perempat paha ibu Ibu permisi ya ibu Sudah selesai ya ibu Selanjutnya Klem bagian tali pusat Lima sampai sepuluh sentimeter Di depan pulpa Lalu letakkan Lima sampai Tiga sampai lima sentimeter Lagi letakkan Klem arteri Di depan Pusat Bayi Tiga sampai lima sentimeter Selanjutnya Gunting tali pusat Menggunakan gunting tali pusat Selanjutnya Ikat tali pusat Menggunakan benang tali pusat Atau umbilikal Ketanya lepaskan Klem Ibu Ini bayinya Saya letakkan Di dada ibu ya Ini gunanya Untuk IMD ya ibu Bisa ya ibu Ibu Apakah ada keinginan Untuk menarang ibu Ada ibu Ibu dibantu ya pak Bimbing ibunya Ibu tarik nafas Tarik nafas ya ibu 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 tarik nafas ya ibu ya Ini kita bantu Pengeluaran pasentanya Ibu ya Pindahkan Klem Lima sampai Sepuluh sentimeter Di depan Pulva Pak dibantu ya pak Keringat ibunya Banyak ya pak Ibu Ini sudah ada Semburan darah Sekonyang-konyangnya Ya ibu ya Tali pusat Semakin panjang Ya ibu Kita bantu Pengeluaran pasentanya Ya ibu ya Ibu Ini pasentanya Sudah keluar ya ibu ya Putar pasenta Ke arah Jarum jam Baik ibu ya Presentanya sudah keluar ya ibu ya Ya ibu Ini Pendarahannya Sekitar 200 cc Ya ibu ya Ini tidak ada Pantai Terus lagi kan ibu Ibu boleh Dan terus Dibantu masasinya Ini ya ibu Kenapa Ibu Apakah ada Ingin Buang air Kecil ibu Tidak ada Ibu Ini kandung kemini Juga kosong Ya ibu ya Saya bereskan Alatnya dulu ya ibu Ini saya periksa dulu ya ibu ya Presentanya Besarnya 15 cm Ketebalannya Kemungkinan ini 3-4 cm Kita periksa Koti ledernya ya ibu ya Koti ledernya Lengkap ya ibu ya Tidak ada Luka pada Placenta ya ibu Selanjutnya Periksa bagian Pulpa ibu Apakah ada Bekas robekan Pada jalan lahir Jika ada Maka lakukan Penjahitan Jika tidak Maka bersihkan Area Pulpa ibu Selanjutnya Lakukan Asuhan Kasih sayang ibu Dengan baik Jika sudah selesai Buka semua Alat perlindungan diri Mulai dari Handspun Masuk Mersihkan